Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita lanjutkan pembahasan asbabu nusul berikutnya Masih di Quran Surat Al-Baqarah Kali ini kita membahas asbabu nusul Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 Berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya Pertama kita baca dulu ayatnya A'udzubillahiminasyaitonirrajim Inna allaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fa ma fauqaha Fa ammal ladhina amanu faya'alamuna anna hulhaqqu min rabbihim Wa ammal ladhina kafaru fyakuluna mada aradallahu bihada masalah Yudhillu bihi kasiraw wa yahdibihi kasiraw Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin Berikutnya kita baca terjemahannya Ayat 26 Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seikor nyamuk Atau yang lebih kecil dari itu Ada pun orang-orang yang beriman Mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan Tetapi mereka yang kafir berkata Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini Dengan perumpamaan itu banyak orang Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya betunjuk Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu Selain orang-orang fasik Yang dimaksud dengan Orang yang dibiarkannya sesat adalah Orang itu sesat karena keingkarannya Dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Dalam ayat ini karena mereka itu ingkal Dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk Sebagai perumpamaan Maka mereka itu menjadi sesat Yang dimaksud orang-orang fasik Orang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah Baik berupa ucapan maupun perbuatan Berikutnya Sebagaimana kitab Lubabun Nukul menerangkan Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 Adalah Diriwayatkan oleh At-Tobari Allah menurunkan ayat ini sebagai bantahan atas anggapan dan perkataan Sekolongan orang kafir yang ingkal terhadap Al-Quran yang mengatakan Allah malu menjadikan permisalan dengan sesuatu yang kecil dan remeh Sekecil alat, semut, dan makhluk kecil lainnya Sesungguhnya hal itu tidak pantas untuk mereka ucapkan Demikian Pembahasan Asbabun Nuzul kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton